Mbak Lilis dulu, Mbak Lilis. Jadi Mbak Lilis sendiri berapa bersaudara tadi? Enam. Enam bersaudara. Berapa saudara lain yang juga jadi atlet panahan? Saudara lain berarti kamili gitu ya? Kakak adik, bukan kakak adik ini dari enam bersaudara ini. Oh bukan, saya kan barep ya, barep bang. Sulung. Jadi adik saya lima, dari lima ini yang ikut panahan empat orang, yang satu enggak. Karena yang satu itu nomor tiga, namanya dia Trias Tuti, panggilannya Tuti, itu dia mulai kecil itu ringki badannya. Dia paling cantik, dia paling putih, ringki, jadi dia menemen sama Bapak kalau untuk latihan panahan di lapangan. Enggak dikasih panas-panas nanti ireng, nanti hitam ya? Iya, betul ya. Tunggu ya. Ini jadi dari Bapak, Ibu, terus Mbak Lilis, kemudian ada empat saudara, kemudian suami, terus sekarang anak. Nah, Mbak Lilis, boleh tahu anak ada berapa? Tiga. Berapa banyak yang jadi atlet panahan? Semuanya tiga. Ini nanti tahun depan pon ikut semua. Aduh. Oke. Deli anak keberapa? Yang pertama. Oke, Deli, coba cerita. Kamu memang pengen jadi atlet panahan atau dipaksa sama Mama? Gimana ya? Jadi itu awalnya dulu, awalnya dulu itu kan aku suka ikut latihannya Mama ya. Waktu itu aku masih umur lima tahun dan diajakin ke lapangan terus setiap hari. Sampai akhirnya aku pengen dong terinspirasi kan, pengen jadi kayak Mama gitu. Nah, setelah itu Mama ngasih aku busur kecil dari bambu tuh, disuruh latihan. Jadi bangun tidur jam lima pagi tuh aku langsung latihan di pekarangan belakang rumah, jaraknya lima meter. Pulang sekolah, latihan lagi. Yaudah gitu aja terus. Sampai akhirnya ikut pertandingan pertama kali tuh waktu umur tujuh tahun. Gitu. Jadi ini ada paksaan atau memang kehendakmu sendiri? Ayo, jujur. Enggak sih. Kalau aku emang aku suka, aku terinspirasi sama Mama, aku pengen jadi atlet panahan. Oke, terus adik-adikmu dipaksa atau memang karena keinginan sendiri? Jangan ibunya yang jawab. Ayo, Deli kamu bantu aku. Nah, kalau itu harus. Karena kan aku sama adik tuh termasuk jaraknya jauh ya. Adik yang kedua tuh jaraknya lima tahun. Nah, itu gimana waktu itu aku kayak fokus sama pertandingan terus. Jadi gak ngerti. Ya, karena di lapangan terus itu. Jadi pingin aja gitu. Nah, kalau Deli sendiri prestasi yang pernah dirai apa aja? Prestasi yang pernah dirai saya pernah dapat perak di kejuaraan dunia. Waktu itu tahun 2007 dan satu tim sama Mama, 2007. Oke. Yang tadi diceritakan itu? Terus. Bukan, itu beda lagi. Kalau ini yang kejuaraan dunia. Banyak ya, yang satu tim ya. Ada lagi. Kita satu tim. Jadi dapetnya tuh medali bergu. Oke, oke. Terus, itu di mana itu ya? Terus ya, masih games di Inggris. Dover Inggris. Oke, terus? Nah, itu pertama kali Indonesia dapat medali perak ya? Ya, jadi setelah event olimpiade itu, Indonesia baru dapat lagi ya. Di ajang kejuaraan dunia itu di event itu. Kejuaraan dunia dapat perak ya, 2007. Oke, terus prestasi lainnya apa lagi? Terus, ya, si games dapat emas 2013, terus emas pon, terus kejuaraan dunia kemarin 2016 sempat dapat perunggu. Gitu sih. Ya, ada beberapa prestasi-prestasi lainnya. Baik. Kalau adik-adik gimana Mbak Liz? Anak-anak yang adiknya Deli? Dela kan juga? Dela. Kalau Dela yang nomor tiga. Kalau nomor tiga, dia pernah ikut si game juga. Jadi sama satu tim dengan Dinda. Kalau yang nomor dua, yang laki itu tingkatnya pon. Jadi kemarin dia pon, 4 tahun yang lalu dia dapat medali emas juga. Kenapa kok enggak sampai ke si game, Asian game dan sebagainya? Karena di Jawa Timur ada yang namanya Rio. Itu bagus untuk event-event nasional. Dia kalah sama Rio. Dan putra sama putri memang kesempatannya kalau di Jawa Timur yang putri yang bagus. Jadi sebenarnya dia juga tidak jelek, tapi banyak ini saingannya. Jadi dia kalau di Jawa Timur oke, masih oke. Apa enaknya punya saudara-saudara dokter? Ya, paling ini udah dibicarakan ya tadi ya. Anak saya, terutama istri saya. Kalau konsul masalah. Kan Alhamdulillah kami masih punya bayi di rumah. Terus, jadi ini demam. Ayo, telepon Mbak Tanti. Udah, gitu aja. Langsung dikasih obat ini. Enggak bisa ditangani oleh ibunya ya. Ibunya dokter apa? Ibu dokter kulit. Istri-istri? Iya, istri saya dokter. Oh, oke. Jadi lebih baik ke sini ya? Iya. Karena dokter anak yang lain atau dia beli obat sendiri, walaupun itu resep saya, dia enggak bisa. Harus saya ngeresepin, baru anaknya sembuh. Iya. Gak tahu, ada dukunnya. Pawangnya enggak jauh-jauh ya? Dan juga kalau misalnya apa, kami, misalnya saya sama istri saya mau keluar gitu ya. Titipnya, Mbak Tanti titip anakku dong. Yaudah, udah aman. Aman. Bukan dokter. Oke, jadi enak ya. Bahkan saling tukar ilmu ya. Atau pandangan-pandangan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di kedokteran ya. Jadi enaknya itu. Atau mengacu ke orang tua dulu, ibu kan ngobatinya begini. Bapak begitu mungkin, saya enggak tahu persis. Tapi upgrading ilmu, karena kami, kalau saya kan beda. Kalau hari juga beda, mungkin sama Ida yang salah. Iya, saya. Tapi apa, enggak enaknya kalau punya keluarga dokter? Tadi kan enaknya, sekarang enggak enaknya apa? Enggak. Apa itu? Ditinggal-tinggal. Iya, itu dia. Bukan hanya orang tua kami yang enggak punya waktu, lebih banyak mungkin ya, seperti orang lain. Tapi karena mereka menyiapkan kami jadi dokter. Jadi kadang mama sendiri juga akhirnya menyiapkan waktu khusus untuk ketemu kita, yaitu misalnya jalan-jalan sama-sama. Karena kalau harian atau hari kerja, susah. Oh, oke. Karena kami melayani pasien, ya kan. Jadi... Mendahulukan mereka yang membutuhkan pertolongan, ya. Sehingga kadang-kadang keluarga, ayo ngalah dulu, ngalah dulu. Itu enggak enaknya, ya. Betul. Tapi itu diterapkan ke anak-anak atau gimana? Iya. Jadi setelah... Oh, iya? Ada waktu sendirilah buat ujuran sama-sama. Biar ketemu anak-anak. Baik. Jadi anak-anak juga diarahkan atau bebas memilih? Bebas sih menurutnya. Bebas. Bebas. Tapi mereka memilih jadi dokter, ya. Anak saya memilih, ya. Karena suami saya tentara, jadi anak saya memilih untuk menjadi dokter tentara. Dokter tentara. Satu, ya. Satu yang laki-laki. Supaya adil. Oke, jadi ini antara tentara sama dokter, ini sama kuat ini kelihatannya, ya. Dokter tentara, dokter tentara, dokter tentara. Nah, soal angkat anak itu. Berapa banyak sebenarnya ayah dan ibu mengangkat anak waktu dulu itu? Sebenarnya sih banyak, ya. Kelapa, nantinya. Memang betul yang jadi dokter tambahan itu selain kami memang ada empat. Terus kemudian ada lagi... Sarjana ekonomi. Betul, ada sarjana pariwisata. Sarjana ekonomi. Ada sarjana ekonomi, ya kan. Jadi yang bukan dokter. Jadi ayah dan ibu hebat, ya. Sudah punya tiga anak. Jadi dokter, mengangkat anak, ya. Kayaknya jiwa sosialnya tinggi sekali, nih. Ya, dikasih kesempatan yang sama. Menarik. Tidak dibedah-bedakan. Tidak dibedah-bedakan. Baik. Boleh nggak sampaikan kepada anak-anak muda terutama? Yang punya cita-cita, tapi mungkin orang tuanya kelihatan, dia merasa orang tuanya memaksa. Nah, ada nggak bisa sampaikan agar mereka bisa tetap semangat bahwa keinginan orang tua itu tidak selalu membuat mereka harus menderita, tidak harus jelek, gitu. Orang tua kan punya keinginan untuk membahagiakan anak-anaknya. Nah, siapa yang mau mewakili? Kalau menurut saya sih, wisdom dari orang tua itu pasti baik. Karena mereka sudah berpengalaman, sudah tahu, ataupun sudah merasakan. Jadi, apa yang dipilihkan atau yang diarahkan, insya Allah itu baik. Baik, ya. Iya. Dan saya yakin tidak ada satupun orang tua yang akan menyusarakan anaknya. Jadi, bekat restu dari orang tua, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Itu saya yakin itu, saya percaya itu. Jadi, jangan takut adik-adik, kakak-kakak, semangat. Jangan melihat orang tua ini ngatur-ngatur, kemudian lihatnya nggak baik, nggak ada, gitu ya. Orang tua selalu ingin anaknya bahagia, ya. Betul, yang terbaik. Oke, Mas Hari? Iya, kalau saya mungkin spesifik di bidang kedokterannya, ya. Karena ini yang memindahkan pemikiran saya dari yang nggak jelas tadi untuk jadi dokter. Ibu saya tuh selalu bilang, nanti kalau kamu jadi dokter, kamu akan ketemu tiga macam pasien. Apa itu? Yang pertama adalah pasien yang membayar kamu. Oke. Yang kata-kata, datang berobat, udah kamu obati, selesai, dia bayar kamu, selesai, beres. Ada kedua, pasien yang kamu harus gratisin. Gratisin? Gratis. Siapa itu? Nah, ada kedua kategori. Yang pertama, pasien bebas tapi tidak mampu. Nah, udah jelas lah. Ya, jadi mungkin ya, oke lah, kita udah lihat profilnya dan segala macam, ya udah, bebas aja lah, silahkan. Nah, yang kedua adalah yang, ya, seperti tadi, satu profesi. Sama-sama dokter tuh nggak boleh. Teman sejauh itu nggak boleh sendi charge. Oh, gitu. Saya baru tahu. Ada sumpah kedokterannya. Sebenarnya nikah pun saya sama istri saya katanya, iks. Saudara kandung katanya, tapi yaudah. Nggak boleh, nggak boleh saling anun lagi. Harusnya nggak boleh, tapi ya sudah lah. Jodohnya, habis nggak ketemu orang lain, Bang. Nah, kamu juga kan dokter, dokter, dokter. Iya, iya, iya. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah pasien yang kamu bayar. Pasien yang kamu bayar. Kenapa harus ada pasien yang dibayar? Iya. Jadi, pasien itu mungkin bisa datang ke kamu atau kamu yang menemukan pasien itu. Lalu, setelah itu dia berobat, dia nggak bisa bayar, kamu cuma mau kasih resep aja. Yang ada resep itu dimakan sama dia. Karena dia nggak punya uang. Mungkin makan pun bahkan nggak punya uang. Oke. Ya udah. Nah, beliau bilang, disitulah berkah kamu. Disitulah kamu nanti dapat lebih. Dan itu nanti bakal jadi tabungan kamu di sana. Wow, ini orang tua hebat ini ya. Nilai-nilai terlalu banyak sekali, nilai-nilai kebaikan yang diwariskan kepada anak-anak ini ya. Ini kan profesi yang Anda inginkan juga ya. Dari kecil ya. Dari kecil. Dan kesampean. Terus kemudian masuk di, atau maaf. Jadi pilot di mana dulu? Lulus penerbang dari Curug, angkatan 29 tahun 80. Diambil sama Merpati Nusantara. Oh, Merpati. Tempat bertemu tadi. Terus kemudian? Terus kemudian? Terus itu 15 tahun di Merpati. 15 tahun? Nah, waktu itu 15 tahun di Merpati. Terus? Kami jadi military observer, peninjau dari pilot sipil untuk di Angkatan Udara. Kemudian kami lihat ada beberapa senior yang menerbakan Fokker 28. Saya tanya, ini kayaknya dari Pelita. Nanti kalau beliau-beliau pensiun siapa yang gantikan? Wah, siapa yang mau gantiin? Kan ini kan di TNI bilang yang apa, mungkin gaji kecil atau apa. Saya bilang kebetulan saya instruktur Fokker 28. Kalau memang berkenan, saya siap. Akhirnya sama TNIHU, kebetulan di Mabes TNI waktu itu kasumnya General Suyono. Proses, yaudah akhirnya masuk ke TNIHU, kasumnya Marskall Sutria. Udah kenal, dia lihat, ah Aziz, ada sign aja udah. Udah akhirnya masuk di Skadun Udara 17 sebagai kapok instruktur penerbang. Jadi niat utama tuh Najar, Fokker 28. Tapi kebetulan di Skadun Udara 17 itu handle pesawat VIP dan VVIP. Saya nggak kepikiran, pikir training. Tonton, dapat tugas bahwa Presiden. Pertama Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Wah, malamnya itu nggak bisa tidur. Waduh, Presiden gimana? Waduh, gerdek gitu ya. Orang jawab bilangnya itu gemetar gitu ya. Tapi yaudah, yakin aja Bismillah aman. Sampai kemudian ganti Presiden Ibu Megawati, Soekarno Putri. Oh, jadi Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Megawati. Megawati, kemudian Pak SBY. Terakhir bahwa Pak SBY, nah kebetulan... Jadi tiga Presiden pernah ada bawa itu ya? Sama Wakil Presiden, sama Panglima TNI, Kepala Staff, sama tamu-tamu negara yang datang. Nah, tamu negara siapa yang diingat waktu itu? Presiden Afrika Selatan, Thabo Mufuyeluambeki. Sudah itu Perdana Menteri Polandia, Marek Belka. Sudah itu Presiden Gambia, Yahya Jameh. Sudah itu Presiden Timur Leste, Sanan Agus Mau. Sudah itu Presiden Taur Matanruak, Timur Leste juga. Satu lagi Sekjen Uni Eropa, Francisco Javier Perez de Cuellar. Eh, tidak, Francisco Javier Solana de Madariaga, sorry. Oke. Sekjen Uni Eropa. Sampai Anda ingat persis ya, orang-orang ke VIP ya? Yes. Karena suatu kehormatan bagi kami, terima kasih kepada Indonesia, Angkatan Udara, TNI, yang mempercayai kami. Sehingga bisa membawa kepala negara kita sendiri maupun asing. Karena tamu-tamu VIP itu, wah itu prosedurnya ketat betul untuk memilih pilotnya aja. Iya, ketat. Untuk taksi harus pelan. Dan harus diakini oleh kedua negara itu ya. Anda ini bukan kemudian nanti mau... Nah, itu, itu. Makanya kepercayaan, karena bukan karena kepintaran, tapi kepercayaan itu harga yang paling tinggi. Yang kami syukuri banget. Jadi Anda ini pernah bawa pesawat jenis apa aja sih? Di Merpati, The Heavyland Twin Otter, pesawat perintis selama 11 tahun. Jadi masuk ke pedalaman-pedalaman Papua, Nusa Tenggara, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. Yang bandara yang nggak ada di ini, yang nggak ada di peta. Yang sekarang kalau disuruh terbang lagi, thank you. Baru tahu. Baru tahu, nggak selalu. Sudah itu without radar, without GPS. Salumor, salumor, salumor. Iya. Cuma itu bener-bener bless aja. Berkah. Kemudian sempat bawa VC-8. Buatan Inggris yang 4 mesin. Sebagai kopalit, belum sempat captain. Di captainnya di Fokker 27. Buatan Belanda. Nah, begitu dapet Fokker 28, jet. Tapi masih konvensional, dari situ jadi instruktur. Disitulah, Alhamdulillah, karirnya mulai naik. Sampai dapet Fokker 100, tapi sekarang dapet Boeing 737. Baik, menarik. Karena ketika, Anda kan pertama di dalam keluarga yang jadi pilot ya. Iya. Nah, kemudian tadi adik. Adik paling kecil. Beda 11 tahun. Jadi dilihat kakaknya jadi pilot, kepengen juga jadi pilot. Tapi jadi pilotnya kira-kira beda 12 tahun, 13 tahun. Baru adik nyusul. Sekolahnya di Amerika. Kita kan produk dalam negeri. Tapi gak kalah dengan luar negeri. Indonesia is the best. Baik, jadi adik ikut-ikutan jadi pilot gara-gara lihat kakaknya ya. Lihat kakaknya juga, kecil juga senang lihat pesawat. Kadang-kadang saya ajak ke Halim, lihat pesawat. Ke Kemayoran juga dulu, zaman Kemayoran. Karena ini bedanya 11 tahun ya. Beda 11 tahun. Adik bungsu ini ya. Adik bungsu. Sekarang udah sama-sama, Captain. Captain, oke nyusul ya. Senang juga kalau lihat adik sukses. Senang, bangga, bersyukur, everything. Dan terima kasih sama orang tua kami yang mendoakan kami sampai bisa jadi begini. Yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana anak-anak mengikuti jejak sang ayah? Nah, sekarang boleh tanya. Ini bagaimana ceritanya sampai anak, Bu Dewi aja saya mau tanya. Bagaimana sampai anak-anak ngikutin jejak bapaknya? Kalau anak-anak sebenarnya ngalir-ngalir aja sih. Bung Andi tidak ada yang saya memaksakan harus kayak bapak ya. Ibu dulu juga pramugari. Kayak uncle ya, gitu gak ada. Sebenarnya mengalir aja kan kalau misalnya bapaknya pulang terbang. Terutama yang di Halim gitu ya, landing gitu. Terbang VIP, kita jemput ke sana gitu kan. Dari umur berapa anak-anak ini? Dari kecil, Bung Andi. Dari kecil udah familiar sama pesawat gitu. Dunia penerbangan ya. Udah sering ke kokpit gitu kan. Sering ini sama bapaknya gitu. Yaudah, walaupun bapaknya jarang di rumah gitu ya. Tapi karena ngeliat profesi bapaknya mungkin jadi ya terfokusnya ke situ aja gitu loh. Saya sih cerita gitu ya. Kalau sekolah penerbang begini. Kerja sebagai penerbang tuh begini gitu kan. Jadi pilihan aja, tidak memaksakan gitu loh. Jadi ya udah anak-anak memang pilihan mereka sendiri untuk menjadi penerbangan. Jadi orang tua tidak pernah bilang, kamu ikut ya, cucak orang tua. Saya gak mau mebebani. Ya istilahnya kasih arahan aja, mereka yang mau. Dan mereka mampu, Alhamdulillah. Jadi penerbangan gak bisa dikatrol, Bung Andi. Oh gak bisa ya? Gak bisa. Kalau kita nolongin dia gak bisa, malah kayak uang aja gitu. Karena harus ada bakat juga kan. Even misalnya dia akademiknya atau teorinya bagus. Tapi kalau dia gak ada bakat terbangan, gak bisa terbang. Karena pilot kan combine skill and brain. Iya, karena ini membawa pesawat yang kapan aja bisa jatuh, bawa sekian banyak orang. Uang supir besar aja harus punya kualifikasi apalagi pilot. Iya, event udah jadipun kan tiap 6 bulan sekali juga harus di. 6 bulan sekali di cek dari kesehatan sampai simulator semua.